Intro Profesional Audio Asli Audio Indonesia Present Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel ini ya dulur Oke kali ini kita mau mengulas sedikit tentang efek vokal microfeb 4KW pastinya ya dulur ya Kita akan maksimalkan untuk fitur-fiturnya Nah di depan kita ini sudah ada ini ya dulur Sustain pedal Nah ini biasanya itu dipakai untuk Tukang kendang Nanti diinjak dikonekkan dengan keyboard Biasanya seperti itu ya dulur ya Tapi kalau kali ini kita tidak Memfungsikannya untuk itu Tapi untuk apa Nah simak terus videonya Biar dulur-dulur tidak ketinggalan Dan jangan di skip Oke dulur Oke kalau kena temanya kali ini Ini kita mengulas tentang efek vokal ya Microfeb 4 efek vokal eksternal Untuk perangkat sound system Nah mungkin dulur-dulur sudah tidak asing lagi ya Dengan efek vokal alesis ini Tampilan depannya seperti ini Dan kali ini kita akan memaksimalkan fitur Yang jarang sekali ya Hampir mungkin Mungkin kebanyakan yang memang tidak dipakai sih fitur ini ya Fitur apa Oke langsung saja kita masuk ke Belakang dari efek vokal alesis microfeb 4 ini Oke dulur kita sudah di belakang ya Seperti biasa ya dulur-dulur ini di belakang ini ada Itu ada input dan ada juga outputnya Nah itu output Output kita pakainya sama ya Kita pakai L juga ya pakai mono ya Ini kabel memang sudah kita sediakan 2 Tapi kita pakainya mono saja Biar tidak memakan channel mixer terlalu banyak Oke Nah di sebelah kiri ini ada tulisan foot swift Nah ini yang jarang sekali dipakai oleh dulur-dulur Sound man semuanya ya Kali ini kita akan memanfaatkan fitur foot swift ini Fitur ini untuk apa sih fungsinya Nah langsung saja kita praktekkan ya Biar dulur-dulur semuanya Tidak penasaran dan tidak memakan durasi terlalu banyak Oke dulur Nah untuk sustain pedalnya tampilannya seperti ini ya dulur Nah mungkin dulur-dulur semuanya sudah tidak asing lagi Untuk yang sudah lama berkecimpung di dunia sound system Dan untuk layer kenjang pastinya Seperti ini ada saklarnya Nah ini ada jacknya Jacknya ini adalah jack mono Nah ini yang kita nanti Sambungkan ke foot swift Seperti ini jacknya Langsung saja kita pasang di foot swiftnya Nah seperti itu ya dulur Nah kita sudah pasang Dan kita tarik ke atas saja untuk sustain pedalnya Biar dulur-dulur tahu nanti hasilnya seperti apa sih Kalau kita memanfaatkan foot swift pada efek eksternal Nah sebenarnya tidak cuma di efek eksternal ya dulur ya Dari mixernya sendiri ini sudah ada fitur untuk foot swiftnya Tapi kali ini kita mau mencoba mempraktekan yang fitur efek eksternalnya ya dulur Oke langsung saja ke video intinya Oke dulur untuk dari input efeknya sendiri itu kita masukkan ke aux 3 ya Dan untuk outputnya kita masukkan ke channel 1 Untuk channel 1 ini kita Untuk lownya kita Min 15 Ya Jadi biar lebih terasa nanti Seperti ini Untuk Highnya kita tambahin High mid ini Untuk frekuensi highnya Kita buat di Setengah 4 Jangan lupa aktifkan untuk line ini ya Itu kalau Apa Jack yang inputnya itu Sendiri-sendiri kecuali kalau langsung Yang multi Oke Ini kita untuk aux 3 sudah buka Aux 4 ini untuk floornya ya Oke kita buka di Angka 20 dulu ya dulur Kita buka Terus ini untuk microphone nya Kita buat flat dulu aja Kita tes Cic low Cic 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 Kita buka dulu untuk gain nya ya Kita naikkan Cic cic low Low Cic cic low Cic 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 c dan membuka efek ya ini contohnya ya kita cek cik lo tis cik oh hi 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 lo lo nah itu efeknya akan masuk ketika pedal ini kita pencet kita pencet ini ya cik lo jadi efek langsung hilang this low chip katakanlah misalkan terjadi feedback atau apa kalau enggak mau ribet langsung di potong pakai sweet ini ya pakai sustain pedal kalau mau mengaktifkan lagi tinggal pencet lagi ini efek sudah masuk lagi lo cik this one cik lo ee cik e o ee ee o kita bencet lagi cik lo ee o ee o ee jadi otomatis efek enggak masuk jadi kurang lebih untuk fitur food swift yang tersedia di efek eksternal elasis microflop 4 yang kw kurang lebih seperti itu ya nah ini untuk settingan yang di channelnya yang dari outputnya efek eksternal ini lownya kita pangkas habis untuk low midnya ini kita jam 9 frekuensi di sekitar 70hz high midnya ini sekitar jam 1 frekuensinya di 2k untuk high frekuensinya ini kita di jam 2 nah untuk gen dan kompresor di mixer kita tetap di sini kalau untuk kompresor di nol untuk gennya di min 14 ini ya kurang lebih seperti itu HPF kita anda aktifkan bisa juga diaktifkan untuk efek jadi suaranya biar tambah renyah kurang lebih seperti itu Oke jadi untuk fitur food swift yang mungkin jarang dipakai kurang lebih fiturnya itu ya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat dulur-dulur semuanya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih